Momen wanita dipaksa turun dari pesawat karena kursinya diduduki menteri menjadi viral di media sosial. Wanita itu diusir dari penerbangan ETHIOPIAN Airlines dari Addis Ababa menuju Nairobi. Rekaman penumpang wanita ribut dengan pramugasi dan staff Ethiopian Airlines diabadikan oleh jurnalis CNN, Larry Madowo. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024, sekira pukul 11.30 malam waktu setempat. Ethiopian Airlines menendang penumpang di penerbangan saya karena seorang menteri mengambil tempat duduknya, tulis Larry. Berdasarkan keterangan pengunggah, penumpang wanita itu diturunkan paksa karena kursi miliknya itu telah ditempati oleh menteri negara. Dikatakannya, pihak maskapai tidak meminta maaf secara prosedur terhadap penumpang wanita itu sebelum diturunkan paksa. Staff Ethiopian Airlines akhirnya secara paksa menurunkannya. Saat itu pukul 11.30 malam, ujarnya, melansir dari Serambi News. Larry mengatakan, menteri yang duduk di kursi penumpang wanita itu hanya menyaksikan keributan dan tidak melakukan apapun. Kejadian tersebut, kata dia, sungguh memalukan. Menteri Ethiopia melihatnya berkelahi dan tidak melakukan apapun. Dia baru saja duduk di sana. Memalukan, pungkasnya. Dalam rekaman tersebut, penumpang wanita tersebut terlihat gagah berani berjuang untuk mempertahankan kurisnya. Wanita itu mengatakan bahwa setiap orang di sini membayar dan karenanya ia seharusnya diizinkan untuk duduk. Banyak yang bereaksi terhadap video ini, bahkan warganet menyerukan pemboikotan maskapai dan layanan Ethiopian Airlines. Maskapai Ethiopian Airlines akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait kehebohan video tersebut. Pihaknya pun sudah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menyampaikan informasi akutar kepada publik. Pada tanggal tersebut, penerbangan mengalami situasi overbooking, kelebihan penumpang. Tiga orang dengan boarding pas kelas ekonomi sudah tiba di pintu keberangkatan, kata pernyataan itu yang dikeluarkan di X pada minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Beberapa menit sebelum waktu keberangkatan, petugas memberitahu mereka bahwa penerbangan sudah penuh dan mereka akan dipindahkan pada penerbangan berikutnya. Penumpang tersebut tidak mengindahkan pemberitahuan petugas tersebut dan langsung masuk ke pesawat. Petugas kami dengan sopan meminta penumpang tersebut untuk turun. Seorang penumpang menyetujuinya, sedangkan dua penumpang dipaksa keluar dari pesawat karena alasan keamanan, tambahnya. Ethiopian Airlines menegaskan, wanita berhijab tersebut merupakan penumpang kelas ekonomi, dan tempat duduk mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan penumpang VIP dan kelas bisnis. Kesalahpahaman muncul di kalangan penumpang lainnya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kursi penumpang wanita itu telah diambil untuk VIP. Hal ini tidak terjadi dan video yang beredar tidak mencerminkan rangkaian kejadian sebenarnya, katanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!